Oke, saat ini kita sudah masuk pada segmen ke-6 dari modul foto udara dan kita akan membahas tentang teknologi foto udara untuk eksplorasi. Bersama saya Ari, dosen remote sensing untuk eksplorasi. Sebagai pendahuluan, izinkan saya mencuplik dari salah satu artikel di majalah Time yang bertajuk Foto Udara Telah Merubah Dunia, teknologi drone salah satu contohnya. Artikel ini cukup menarik karena membahas perkembangan teknologi foto udara dengan wahana tanpa awak atau drone secara umum. Ya, begitulah foto udara, teknologinya telah berkembang pesat baik dalam konteks wahana dan juga sensor yang digunakan. Implikasinya dirasakan dalam berbagai bidang, termasuk untuk kepentingan eksplorasi. Kita mulai dari perkembangan teknologi wahana pesawat yang digunakan untuk survei udara yang mulai beralih dari pesawat berawak kepada pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV yang pada saat ini banyak digunakan. Pun demikian dengan dimensinya. Saat ini dimensi UAV tersedia dalam berbagai ukuran dan dapat digunakan sesuai dengan kepentingan dan cakupan luas daerah yang diinginkan. Untuk perkembangan teknologi sensor kamera juga demikian. Saat ini tersedia berbagai jenis kamera, mulai dari kamera monochrome, kamera berwarna yang banyak digunakan, maupun saat ini berbagai vendor UAV atau drone juga mulai menawarkan paket sensor kamera multispektral yang biasanya tersedia dalam rentang visible hingga near infrared, bahkan juga kamera hyperspektral, meski saat ini harganya masih tergolong cukup mahal. Namun, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang teknologi sensor kamera multi maupun hyperspektral akan menjadi semakin terjangkau. Oleh karena itu, teknologi ini semakin menjanjikan dan dapat bersaing dengan citra satelit dalam pemanfaatannya untuk eksplorasi. Perkembangan teknologi juga dirasakan pada pengolahan foto udara. Metodologi pengolahan tiga dimensi yang pada dasarnya menggunakan analisis pasangan foto yang saling tumpang tinggi atau overlap. Metode ini berevolusi dari tradisional menggunakan stereoskopi hingga menjadi modern menggunakan algoritma secara komputerisasi. Begitu pula dengan teknik pengerjaannya, mulai dari membutuhkan perangkat yang mahal dan koleksi gambar yang terbatas, menjadi user-friendly dan pengolahannya yang tidak terbatas. Perkembangan algoritma pengolahan fotogrametri modern seperti Structure from Motion dan Multi View Stereo yang banyak digunakan pada software-software pengolah foto udara, misalnya software Agisoft Photoscan atau Pix4D. Untuk pengolahan foto udara secara umum ditunjukkan pada diagram alir sebagai berikut, mulai dari pengambilan foto hingga pengolahan untuk mendapatkan point cloud yang pada akhirnya bisa diolah menjadi digital elevation model maupun orthomosaic. Mungkin di kesempatan lain kita dapat mempraktekannya secara langsung. Dengan meningkatnya permintaan bahan baku mineral membuat eksplorasi menjadi sangat penting. Meski demikian, terdapat tantangan dalam eksplorasi, terutama terkait lokasi yang remote atau susah diakses. Oleh karena itu diperlukan adanya metode yang efisien dan meminimalkan resiko geologi dalam eksplorasi, termasuk efisiensi biaya, yang merupakan kunci untuk penemuan sumber daya mineral baru. Namun untuk menjawab tantangan ini tidak mudah. Survei langsung di lapangan, seperti pengambilan sampel, batuan, dan tanah, meskipun hasilnya cukup akurat, hanya dapat mencakup area yang terbatas perharinya. Dan pemetaan skala besar melalui helikopter atau pesawat, dan satelit gagal memberikan resolusi yang memadai untuk memetakan skala kecil secara efisien. Nah, teknologi foto udara sedikit banyak mulai menjawab tantangan-tantangan ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seiring dengan perkembangan teknologi sensor foto, seperti sensor multi dan hiperspektral, yang mulai tersedia dalam kamera, teknologi wahana drone yang sangat berkembang pesat, termasuk juga dengan integrasinya dengan GPS yang semakin akurat dalam penentuan posisi, serta integrasinya dengan sensor lain, misalnya sensor lidar, maupun sensor geofisika yang mampu dibawa oleh drone, sehingga foto udara dapat menjadi salah satu basis dalam eksplorasi. Melihat perkembangan teknologi ini, pemanfaatan foto udara dalam eksplorasi mineral menjadi semakin menarik. Misalnya, pada model singkapan digital, yang menyediakan rekaman tiga dimensi yang akurat, secara geometris, dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis litologi dan struktur. Meski pada foto RGB, informasi litologi hanya berdasarkan pada informasi warga, dan tidak dikoreksi secara radiometrik. Namun dalam perkembangannya, kelemahan ini bisa diatasi dengan penggunaan sensor kamera multi atau hiperspektral. Gambar multi atau hiperspektral sangat cocok untuk memetakkan variasi komposisi mineral dan batuan, contohnya seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, yang merupakan aplikasi foto hiperspektral dalam memetakkan sebaran mineral pada suatu singkapan. Oke, demikian akhir dari modul foto udara. Di modul berikutnya kita akan membahas spektroskopi reflektansi. Terima kasih atas perhatiannya.